Maka besar kemungkinan koalisi ini memang murni orientasinya orientasi politik dan murni inisiasi dari ketua umumnya. Artinya Muhammad Iskandar, Surya Pahlaw, kemudian Anies Baswedan. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, PKB tidak mendapatkan masalah, PKB tetap mendapatkan restu presiden, PKB tetap mendapatkan mention yang bagus dari Joko Widodo, begitu ya. Dengan Dalih misalnya, ya ini kebebasan ketua umum dan segala macam. Maka semestinya kelompok Anies Baswedan patut curiga. Kenapa bisa responnya berbeda antara dengan Nasden dan PKB? Kewaspadaan itu mengacu pada, jangan sampai kemudian PKB masuk menjadi perpecahan. Perpecahan itu membuat PKB menjadi satu-satunya mitra koalisi, lalu nanti pada saat waktu yang sudah dekat, PKB tiba-tiba menarik diri dengan segala macam politiknya. Jadi itulah dinamika yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ini. Karena hitungan pendaftaran itu masih cukup lama. Dalam artian masih cukup waktu lah bagi demokrat untuk kemudian mengikuti ego politisnya keluar dari polisi. Misal ya, lalu membangun koalisi baru. Itu semuanya masih cukup. Akhir-akhirnya begitulah situasinya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!